Halo teman-teman, eh kayak gila, yuk teh, set kameranya mendingan diharapnya daripada gigi mame, enak kan? Nah, gimana kan enak kan? Halo teman-teman, di video ini saya akan bagi-bagi saldo dana kaget secara gratis. Untuk cara memenangkannya sendiri sangat mudah. Yang pertama, klik tombol like pada video ini. Klik tombol subscribe pada channel ini. Komen nomor dana kalian pada kolom komentar. Pengumuman pemenang akan saya umumkan di video saya selanjutnya. Kalau video ini sudah mencapai 200 like dalam waktu 24 jam. Halo teman-teman, balik lagi semuanya, saya Biceking. Kali ini saya akan share bagaimana caranya merubah pulsa menjadi saldo dana ya teman-teman. Nah, untuk pulsanya ini bisa dari semua operator ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk caranya itu sendiri, disini menggunakan yang namanya Pia Pulsa. Tapi disini saya tidak akan menggunakan aplikasi Pia Pulsa. Tapi saya akan langsung menghubungi admin Pia Pulsa Pia WhatsApp ya teman-teman. Jadi langsung kompertnya di WhatsApp, tidak di aplikasi Pia Pulsa. Oke, untuk caranya sendiri langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng pada channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas aplikasi penghasil uang dan cara mendapatkan uang dari internet dan juga HP ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama langsung saja kita menuju WhatsApp. Oke, disini langsung kita cari kontak Pia Pulsa. Nah, untuk yang mau kontak aplikasi Pia Pulsanya, teman-teman semua bisa langsung menuju Instagram si Pia Pulsanya ya. Di sana ada beberapa operator yang langsung menunjukkan nomor yang bisa dihubungi untuk kompert pulsa ini ya teman-teman. Nah, disini juga teman-teman bisa lihat ya. Disini ada bukti transaksi saya kemarin menukarkan pulsa ya. Menjadi saldo dana pada transaksi saya sebelumnya dengan Pia Pulsanya. Ini Pia Chat ya teman-teman. Disini langsung Pia Pulsanya mengirimkan bukti bahwa sudah di transfer ya. Ini kemarin saya yang Rp50.000. Dan sekarang saya akan coba untuk meng-convert lagi si pulsa saya menjadi saldo dana ya teman-teman. Nah, disini langsung saja kita cek dulu disini untuk rate-nya sekarang ya teman-teman. Nah, disini kita lihat rate saya akan transfer atau kompert pulsa 3. Nah, di 3 disini paling gede ya rate-nya yaitu 0,80 paling gede ya berarti paling bagus nih 3 ini. Rate paling gede berarti paling bagus ya teman-teman. Oke, langsung saja kita untuk chat-nya yang pertama langsung saja convert ya teman-teman. Formatnya convert saja langsung kita kirim. Untuk kontaknya ini sendiri teman-teman langsung bisa lihat ke Instagram Pia Pulsanya ataupun website Pia Pulsanya ya teman-teman. Karena disana banyak sekali kontaknya. Ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kompert langsung dia membalas si admin Pia Pulsanya. Hai kak dengan CS Yuli mau tukar berapa pulsa dan pulsa apa. Nah, disini langsung saja kita memasukkan 3 ya. 3, 200 ribu. Oke, disini untuk 3 maksimalnya memang 200 ribu ya teman-teman. Tanda ini disini untuk XS dan juga XL minimal 200 ribu ya untuk ininya. Dan untuk smart plan lagi tutup ya teman-teman. Seperti ini kita tunggu saja. Oke, kita tunggu sampai dibalas ya. Oh, ada yang salah ya dalam penulisan 3nya. Nggak pakai H tapi tidak jadi masalah. Dia juga pasti tahu. Nah, seperti ini. Langsung wajib isi prom ketentuan untuk pelanggan yang kompert. Mohon untuk isi prom di bawah ini. Nah, disini. Jadi langsung saja kita klik linknya. Nah, disini setelah ngechat link kita akan masuk ke isi promnya ya teman-teman. Jadi, langsung saja kita klik linknya. Bebas. Kita mau menggunakan browser mana. Kita disini harus mengisi data dulu ya teman-teman. Okrem order CS disini langsung saja. Nama lengkap sesuai KTP disini. Tulis saja nama lengkapnya teman-teman. Oke, disini saya tulis nama lengkap saya. Disini lalu nomor pengirim ya teman-teman. Klik saja disini nomor pengirimnya. Mengirim dari nomor mana. Setelah nomor pengirimnya diisi juga. Lalu kita selected yang bawah nih. Select. Saya pastikan aman. Seperti ini. Apa sih yang kita select ini? Ini dia teman-teman. Harus dibaca dulu ya. Nah, ini dia. Apakah Anda bisa memastikan dan benar-benar bahwa pulsa Anda bukan hasil dari kejahatan seperti pencurian, hacking, bug system, judi online, transaksi, prostitusi online, dan lain-lain teman-teman. Seperti ini. Jadi kita select saja dan kita pilih ini yang saya pastikan aman. Oke, seperti ini. Lalu kita geser ke bawah. Nah, disini. Kita klik saja yang ini checklist. Lalu disini kita tanda tangan teman-teman. Disini kita tanda tangan saja. Oke, setelah tanda tangan langsung kita klik submit saja teman-teman. Seperti ini. Oke, disini langsung tertulis Terima kasih data berhasil kami simpan. Kompet pulsa. Kompet tanggal 20 Desember 2020 1555 Atas namanya ini. Nomor dengan nomor pengirimnya. Ini dia teman-teman. Sudah ada. Keterangan sumber pulsanya saya pastikan aman. Lalu kita screenshot saja yang ini teman-teman. Kita screenshot. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Whatsapp. Dan disini langsung kita bagikan. Kenapa harus di screenshot? Kita baca juga disini ya. Tadi saya lupa untuk membacanya. Nah, disini. Silahkan isi romperifikasi berikut. Klik link. Isi sesuai data. Klik submit. Lalu screenshot teman-teman. Jadi screenshotannya langsung kita kirim ke admin pihak pulsa ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita klik screenshotnya. Kita kirim. Nah, seperti ini. Kita tunggu juga balasan lagi dari si pihak pulsanya. Nah, setelah kita mengirim screenshot. Disini si admin pihak pulsanya. Langsung mengirimkan nomor yang harus ditransfernya ke sini teman-teman. Nah, ini. Jadi, si nomornya kita transfer ke ini. Nah, kita klik salin saja teman-teman. Seperti ini. Oke. Klik salin saja. Jangan ditulis untuk lebih amannya. Karena biar nomornya benar ya. Itu nomornya. Oke. Langsung saja kita transfer pulsanya untuk caranya ini sendiri. Nah, karena disini saya menggunakan operator 3. Jadi, disini saya akan langsung dengan metode 3 saja. Yaitu, untuk cara kirim pulsanya 3. Klik ketik saja. Bintang 323 pagar. Lalu klik panggil. Nah, untuk operator lain silahkan ditransfer dengan menggunakan operator lain ya. Dan nomor tujuannya pasti berbeda. 3 ke 3. Telkomsel ke Telkomsel. Dan yang lainnya ke yang lainnya. Juga pasti satu operator ya. Si pihak pulsanya mengirimkan nomornya. Nah, disini ada dua pilihan ya. Kikipu dan Kikida. Untuk Kikipu ini adalah kirim-kirim pulsanya. Dan Kikida kirim-kirim paket data ya. Lalu kita klik satu saja. Kirim-kirim pulsanya. Seperti ini kita klik. Nah, disini langsung masukkan nomor tujuan. Kita masukkan nomor tujuannya. Tempel. Nah, disini. Ini kan ada bagian yang spasinya ya. Spasinya kita hapus. Ini juga spasinya kita hapus. Pastikan nomornya benar ya. Lalu klik kirimkan. Oke, disini. Masukkan nominal yang akan di Kikipu. Dikirim-kirim pulsanya minimal seribu. Kelipatannya sisa pulsa. Setelah Kikipu itu minimal lima ribu ya. Biayanya lima ratus. Disini langsung klik saja. Dua ratus. Satu, dua, tiga ya. Dua ratus ribu. Teman-teman langsung saja kita kirimkan. Terima kasih permintaan Anda sedang diproses. Oke, kita tunggu saja. Sampai ada notifikasi untuk si transfer pulsanya teman-teman. Nah, untuk kartu tri juga disini. Kadang tidak ada notifikasi yang masuk ya untuk transfer pulsanya. Ini untuk cara mengatasinya gampang ya teman-teman. Kita bisa langsung cek saja nanti ya teman-teman. Kita tunggu saja. Berapa lama ini sampainya. Kalau tidak ada notifikasi atau SMS balesan pulsanya sudah masuk. Kita bisa menggunakan metode yang kedua untuk screenshotnya. Jadi disini sepiap pulsa langsung kita meminta kita untuk screenshot pulsanya teman-teman. Bukti pengiriman pulsanya ya teman-teman seperti ini. Nah, kalau ibaratkan lama seperti ini dan pulsanya sudah masuk apa belum. Kita cek juga disini teman-teman di Bimaplusnya juga ya. Kita cek di Bimaplus. Nah, di Bimaplus ini pulsa saya sisanya tinggal 68 ribu ya. Nah, untuk caranya itu sendiri. Kita klik saja yang ini. Yang garis-garis 3 lalu kita ke akun saya. Nah, di akun saya ini. Kita langsung ke transaksi terakhir. Ini karena kalau tidak ada SMS notifikasi lalu kita ke transfer pulsa teman-teman. Nah, untuk bukti transfernya disini sudah ada ya teman-teman. Yang mana ya? Yang ini. Di aplikasi Bimaplus sudah ada. Jadi buat 3 ini kalau tidak ada notifikasi bahwa pulsanya sudah di transfer atau tidak ada SMS. Kita bisa buka lewat aplikasi Bimaplus ya teman-teman. Aplikasi bawaan dari kartu 3 itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini. Lalu kita klik saja atau kita screenshot saja teman-teman seperti ini. Dengan buktinya agar langsung diproses ya teman-teman seperti ini. Lalu kita kembali ke aplikasi WhatsApp. Kita ke WhatsApp. Lalu kita masuk dan disini langsung kita kirim screenshotannya teman-teman seperti ini. Kita kirim screenshotannya. Dan kita tunggu sampai dibaca ya teman-teman seperti ini. Untuk metode yang sebelumnya juga sama ya teman-teman. Disini saya tidak ada. Nah, seperti ini yang kemarin juga saya sama. Kirim ke nomor itu dan ternyata disininya saya langsung mengirimkan ini saja. Bukti screenshot ini. Langsung saya kasih keterangan karena 3 tidak ada SMS jadi saya screenshot disini. Sudah masuk ya. Oke, kami cek langsung disini. Langsung cek. Masuk ya. Kirim rekeningnya ya. Nah, disini saya tidak akan masukkan rekening tapi ke dana. Langsung saja kita klik. Saya mau transfer ke dana. Ke dana. Seperti ini teman-teman. Ini juga sama ya. Seperti ini. Nomor rekeningnya masukkan ke dana kak. Nah, disini. Jadi, sama ya. Nah, disini langsung akan meminta nomornya. Kita lihat dulu. Nah, oke kak. Kirim nomor dana. Langsung saja kita masukkan nomor dana kita ya. Oke, langsung saja kita masukkan nomor kita setelah dikirim. Kita tunggu saja sampai saldo dananya masuk ya teman-teman. Nah, teman-teman. Ada notifikasi ini dari dana. Kita cek juga disini. Nah, disini berhasil top up saldo Rp. 160.000. Kenapa Rp. 160.000? Nah, seperti yang tadi saya bilang. Nah, disini ya. Langsung disini. Si pihak dari dananya langsung kirim bukti. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jam 15. Statusnya disini di transfer ya teman-teman. Nah, ini dia Rp. 160.000. Jumlah transfer Rp. 160.000. Dananya, nama dana di ID-nya. Lalu disininya info virtual akun ya. Seperti ini. Jadi, langsung sudah dikirim. Dan kita disini ya. Langsung terima kasih sudah kompet di pihak pulsa. Tunggu orderan selanjutnya, Kak. Semoga sehat selalu dan lancar rejekinya. Oke, disini. Langsung saja kita balas saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kita disini Rp. 160.000 ya yang didapat. Kenapa Rp. 160.000? Karena disini bisa kita lihat juga untuk yang tadi ya. Disini ratenya itu Rp. 0,80. Nah, untuk ratenya ini adalah potongannya ya teman-teman. Jadi pulsa yang kita dapat itu berapa persen dari yang kita peroleh ya teman-teman. Karena saya Rp. 200.000, jadi saya mendapatkannya Rp. 160.000. Untuk penghitungan ratenya sendiri, nanti saya akan bahas di video tentang penghitungan ratenya. Mungkin kalau ada yang mau tahu ya. Nah, dan kita langsung cek saja teman-teman. Disini yang dikirimnya itu PIA BCA ya teman-teman. Lalu kita cek disini yang dana yang masuk teman-teman. Seperti ini Rp. 160.000. Kita klik saja. Bukan klik yang bawahnya, tapi sama saja ini. Kita langsung masuk dulu ke dana. Oke, disini kita tunggu. Masuk ke dana, jaringannya agak lemot. Nah, disini. Oke, ini saldo dana saya. Kita klik saja untuk riwayat teman-teman. Dan disini kita cek ya Rp. 160.000 masuk barusan. Dan disini cek ya. Bisa disini transfer BCA ya teman-teman. Sesuai ya. Disini transfer BCA. Berarti sudah membayar. Nah, dan untuk penghitungan ratenya itu sendiri. Kenapa bisa kita mendapatkan Rp. 160.000? Ini nanti kalau buat yang belum tahu. Bisa komen di bawah ya. Nanti akan saya jelaskan. Apa sih rate itu? Oke, sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang suka dengan video ini. Silahkan klik tombol like dan share-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng. Untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.